Warga Tegal Bindangun menolak pembangunan kantor Kelurahan Jakabaring Selatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin. Warga Perumahan Geria Sumsel Sejahtera menolak keras dan akan tetap mempertahankan meski apapun yang terjadi. Dengan membawa spanduk penolakan warga RW19 Perum Geria Sumsel Sejahtera, melakukan aksi demo menolak pembangunan kantor Kelurahan Jakabaring Selatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin. Pasalnya, warga yang dahulu menjadi bagian RT 28 kemudian dibagi menjadi RT 67 Kelurahan 15 Ulu Kecematan Jakabaring adalah bagian dari Kota Palembang. Semua kepengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran di Palembang dan Pemilu di Kota Palembang. Namun, sejak tahun 2017, setelah melalui proses pemekaran Kelurahan di Kabupaten Banyuasin, secara administratif merupakan wilayah ini adalah Kelurahan Jakabaring Selatan Kabupaten Banyuasin. Kini, warga menolak jika mereka menjadi warga Banyuasin dengan alasan akan sulit mengurus perubahan administrasi kependudukan dari penduduk Kota Palembang menjadi penduduk Kabupaten Banyuasin. Jelas kami, warga di sini, keberatan dengan rencana tersebut. Mengingat di sini sendiri sudah cukup padat, adanya sekolah MTS. Jadi, waktu antarjemput anak sekolah, kadang-kadang sering ribut antara sopir dengan sopir, antara sopir dengan warga. Apalagi yang ditambahkan terlurah yang bukan wilayah kami. Kami pada saat 2017-2018 ada pemecahan RT, jadi RT 67. Nah, setelah dipecah RT 67, kenapa tiba-tiba tahun 2021 itu ada penunjukan langsung dari Banyuasin kepada RT-RT yang kalah milik RT Pelembang kemarin. Jadi, kami warga Kota Palembang menyatakan sikap kami menolak dengan tegas pembangunan kantor lurah Banyuasin. Warga RWI 19 Perunggiria Sumsel Sejahtera Tegal Pinangun yang masih merasa menjadi warga Kota Palembang akan tetap menolak keras pembangunan kantor lurah Tegal Pinangun dengan keras menolak dibangunnya kantor kurang Jaka Baring Selatan Banyuasin di daerah Tegal Pinangun dengan berbagai alasan. Ini pasti sudah ada izin dari Gubernur kan, tidak ada lagi warganya yang bisa menolak kalau ingin dari Gubernur sudah menuju lokasi di sini ya, kita dukung itu sebagai warga Banyuasin. Adanya dua pepercahan ya, dalam perumahan GSS ini kan ada mengaku kota tapi saya sebagai warga Banyuasin masuk ke orang Jaka Baring Selatan di sini yang nyatanya secara legalitas memang Banyuasin. Dari Banyuasin Ahmad Saiful, INews melaporkan.